Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Ini ada Alfa Express Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati oke ini kontor check-in dari semua maskapai yang dilayani di bandara Suta Toha ada layan kemudian ada boleh request itu apa namanya sip di window paling belakang terima kasih terima kasih ya oke ini dia kita udah check-in dan GFF kita juga udah dimasukin kalau ke atas kita mau tunggu cuma karena kita mau keluar lagi kita bisa keluar dari pintu kedatangan ini ada customer service kalau misalnya kalian mau beli tiket bisa datang ke customer service ini kalau ada dari depan tadi kita kasih lihat ada tulisannya customer service gede nah kalau disini kita bisa masuk dari belakang ada batik lain sama customer service Garuda kalau misalnya gak ada bagasi kalian juga bisa self check-in tadi karena kita gak ketemu jadi kita masuknya check-in counter ini ada beberapa pilihan ada city link Garuda sama Sriwijaya lainnya gak tau udah ada ada apa belum oke kalau ke atas masuk ke ruang tunggu tapi karena kita mau si mau liputan di luar kita mau keluar dulu saya mau kasih lihat juga terminal kedatangannya oke nah ini kursi prioritas untuk lansia ibu dengan balita kalau misalnya mencunggu check-innya lama terus ini untuk disabilitas kalau misalnya udah check-in bisa naik ke atas ada elevator sama toilet nah ini dia terminal kedatangan nanti kalian datang dari atas atau dari susi atas nanti turun ke bawah masuk ke ruang pengambilan bagasi itu troli kita bisa pakai sebelum terbang yang perlu diperhatikan adalah jam boarding jadi kalau misalnya kalian mau terbang yang perlu diperhatikan itu adalah jam boarding ini jam boarding boarding time boarding time itu perlu diperhatikan karena itu menentukan jam berapa kalian harus naik ke pesawat misalnya ya keberangkatan jam 8 kalian harus naik ke pesawat sekitar jam 8 eh jam 7.45 jadi 35 menit sebelum keberangkatan ini pintu keluar ini nah ini untuk mode transportasi ada teksi ada teksi ada cempaka teksi ada itu yang lain nah itu tadi kita kasih lihat terminal kedatangan ini arrival dari Sultan Taha oke kalau tadi kita masuk dari keberangkatan sisi keberangkatan sebelah sana nah ini kedatangan kita udah kasih lihat juga terus ada di bagian nalai tadi ada lift ada toilet wanita ada eskalator ada apa namanya ada ruang tunggu juga terus ini ada di bagian depan ada commercial area ada ayam geprek ada bread papa juga itu eh back shop back shop ada roti boy bukan bread papa oke kita muter sekeliling muter sekeliling untuk di depan dari terminal kedatangan itu ada pickup area jadi kalau misalnya kalian menjemput dengan kendaraan pribadi silahkan datang ke pickup area atau area penjemputan di depan terminal kedatangan begitu juga untuk mengantaran itu ada di depan terminal keberangkatan itu ada garis merah nah bisa berhenti di situ oke that's all semoga bermanfaat bye bye ini area komersil ini ruang tunggu taksi bandara jadi kalau misalnya dari bandara itu gak ada kendaraan umum kayak bus saya belum lihat ada damry atau bus lain jadi gak adanya taksi bandara terus ini the pickup sama drop off area ini warna merah itu pickup untuk penjemputan di daerah kedatangan oke guys ini dia kita lagi ada di Sultan Tahal airport angka sakura 2 gitu ikonnya angsa angsa 2 2 ekor angsa terus ini bandara baru kalau dulu bandaranya disposesinya di sebelah sana tapi bandaranya sekarang di proses pembesaran atau pelebaran mudah-mudahan nanti bisa jadi bandara internasional jadi buat kalian yang tinggal di Jambi bisa langsung ke Kuala Lumpur ke Singapur dan lain sebagainya ini buat kalian yang mau beli tiket ada di kontor tiket disini customer service nah disini bisa beli tiket ada yang dijual disini ada Garuda Lion Group Nam Air Group City Link sama Susi Air jadi ada 5 maskapai yang bisa dibeli disini itu untuk pembelian tiket terus ini ada kontor penjualan aneka produk-produk dari lahan dari Jambi ada noni ada oleh-oleh khas Jambi saimen kue bulu kering terus ada AW AW sudah komersil sudah umum sih nah ini untuk area menunggu atau area publik ada tulisannya Sultan Taha Jambi nanti kita coba mampir ke sana ini komersil area nah buat kalian yang mau ngantarin keluarga dengan kendaraan pribadi ini ada namanya drop zone area atau area penurunan ini yang berwarna merah namanya drop zone area jadi kalian bisa ngantar penumpang atau ngantar keluarga dengan kendaraan pribadi di daerah ini di area ini untuk disabilitas itu ada area khususnya ini area khusus untuk disabilitas nah setengahnya di bagian kedatangan ini di bagian keberangkatan ada namanya drop zone kalau untuk area kedatangan atau penjemputan itu namanya pick up zone nah kalian bisa berhenti disitu untuk menjemput anggota keluarga atau saudara atau tamu-tamu yang datang dari luar kota oke apa lagi ini untuk area-areanya kalian bisa baca sendiri di atas ini restoran area merokok toilet keberangkatan ATM center itu ada penunjuk arahnya tersebut sendiri terus terus ini masih gift shop atau toko oleh-oleh maksimum kopi terus area souvenir terus area apa namanya apa namanya tadi check-in counter ada check-in counter mandiri jadi kalau misalnya kalian mau check-in mandiri check-in counternya ada di bagian dalam saya lihat di bagian dalam check-in counter mandirinya persis di depan itu persis di depan check-in counter manual nah ini untuk ATM center ada di bagian tengah dari kawasan bandara nah ini untuk membersihannya saya sudah udah menderen udah kayak-kayak di Saudi Arabia gitu kita mau liputan sebentar di kawasan airport oke tadi kita ada motor jadi dari sebelah sana tadi ada pickup area kemudian drop off area atau pickup itu ada penjemputan kemudian sebelah sana area pengantaran kemudian ini public area area menunggu misalnya keluarga datang ikut mengantar atau ikut menjemput kalian bisa menunggu disini tapi dilarang merokok sembarangan ini bukan area merokok bukan smoking area jadi harus apa namanya harus kalau merokok harus hati-hati ini bahaya tulisannya kita mau take feature one moment selamat menikmati Itu Sutan Tahan ini DJB itu adalah kode IATA jadi kalau misalnya kalian cari kode IATA itu kayak Padang, PDG kayak Cengkareng Cengka CGK kemudian kayak Ambon, AMQ eh, AMQ kalau nggak salah terus pokoknya biasanya kotak, apa bandara-bandara itu ditandai dengan tiga tiga itu, tiga huruf untuk ikon bandaranya oke nah ini dia, tadi saya bilang DJB itu merupakan kode yang dikeluarkan oleh IATA IATA itu Internasional Airport Transportasi Asosiasi jadi asosiasi bandara internasional air transport maksudnya air transport jadi asosiasi angkutan udara internasional untuk bandara Sultan Taha Jambi jadi itu jadi itu kalau misalnya Jakarta CGK kemudian Surabaya SBY kemudian Padang PDG kemudian banyak setiap kota itu punya nama sendiri oke that's all ya tadi kita sudah lihat bagian depannya jadi drop zone area kemudian area komersil kemudian masuk ke area kedatangan di sebelah sana kemudian kalau kita muter ke si ke sebelah sini itu keberangkatan ini kedatangan kemudian drop pick up area dan ini di sekelilingnya adalah komersil area oke that's all semoga bermanfaat itu halaman bagian depan dari bandara Sultan Taha jadi ini masih belum bandara internasional eh gak tau deh setahu saya masih belum bandara internasional jadi ini masih juga dalam domestik khusus melayani domestik karena belum ada imigrasi nanti kita lihat di bagian atas untuk lebih jelasnya bagian dalam lebih jelasnya oke semoga bermanfaat buat kalian yang mau menggunakan bandara Sultan Taha di Jambi untuk ukirannya motif ukirannya ukiran Jambi kemudian untuk detail sejarahnya kalian bisa lihat di Gentala apa Gentala Tower di bagian bawahnya itu ada museum museum sejarah Jambi atau bisa lihat di museum nasional Jambi dikasihnya dekat masjid Al-Fatah oke that's all semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati